Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanograha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Berita Tragedi Stadion Kanjuruan pada tahun 2022 Sebelum saya memulai pembahasan, saya mengucapkan bela sungkawa Pada korban dari tragedi Stadion Kanjuruan ini Untuk jumlah pastinya masih terus diupdate ya Karena saat terjadinya kerusuhan atau tragedi ini Tentu saja sangat sulit sekali mengidentifikasi ya Karena ada orang yang membawa KTP, maupun ada yang tidak ya Untuk perkiraannya sekitar 125 hingga 131 orang Untuk yang meninggal, untuk yang cedera non-fatal sekitar 400 orang Bisa kita bayangkan ya, lokasi Stadion Kanjuruan ini kan Dekat sekali dengan Kabupaten Malang Bisa kita bayangkan, apabila ada terjadi tragedi Tentu saja akan dilarikan ke rumah sakit terdekat Dan kita tidak tahu apakah kapasitasnya mencukupi atau tidak Sehingga harus dilarikan ke rumah sakit yang tersedia Dan untuk jumlah sekitar 125 hingga 131 atau bahkan lebih Untuk yang belum terdata Bisa kita bayangkan itu sangat banyak sekali ya Karena satu nyawa itu sangat berharga sekali Terutama pada korban anak-anak ya Nah anak-anak itu kan akan menjadi generasi penerus Indonesia Dan yang sangat digarisbawahi pada tragedi ini Yaitu penggunaan dari gas air mata Sebetulnya gas air mata ini sebuah alat yang digunakan untuk melumpuhkan lawannya Terutama ketika adanya demonstrasi atau ada kumpulan massa Yang akan menyerang suatu institusi maupun suatu kelompok Sehingga perlu ditembakkan gas air mata ini Supaya ketika ingin menyerang itu Penyerang itu akan kesulitan untuk melihat penapas maupun iritasi pada kulit Karena kandungan dari zat kimia yang ada di gas air mata ini Untuk bentuknya seperti aerosol ya Dengan kandungan gas klorobensil malonitronitrit dan CN Kloroacetofenon dan CR Dibensokasepin Dan adanya semprotan mica Merica Untuk kandungannya ada oleoresin capsium Capsicum Ini seperti halnya ketika kita mengiris buah cabai Lalu terkena ke mata kita Tentu saja mata kita akan merasa sakit dan panas ya Bisa kita bayangkan ketika kita terkena gas air mata ini Akan 10.000 kali lebih sakit ya Jadi tentu saja lawan akan langsung lumpuh ya Tidak bisa melihat, tidak bisa bernafas Maupun sangat iritatif terhadap kulit ya Seperti ini ketika ditembakkan Orang yang berada di dalam kepungan asap ini Tentu saja akan langsung sulit untuk melihat Maupun tentu saja akan langsung kabur ya Bisa kita bayangkan Apabila kita berada di sebuah stadion Lalu pintu dari stadion itu dikunci Tentu saja orang akan terus berputar-putar dalam stadion ini ya Sampai kehabisan nafas dan akhirnya meninggal ya Sehingga banyak sekali korban pada tragedi stadion kanjuruan ini Tentu saja dampaknya tadi Yaitu Secara normal ketika kita terkena sed asing Paparan sed asing Akan langsung terbentuk lendir Atau air mata Untuk pada mata Pada hidung akan adanya mukus atau lendir Dan pada mulut adanya saliva Untuk menghilangkan sed tadi Untuk bisa keluar dari tubuh manusia Namun apabila jumlahnya sangat banyak sekali Tentu saja akan Sangat sulit sekali ya Untuk menghilangkannya Secara normal Dan ini Kita ambil dari Website BBC Untuk fakta-fakta Tentang gas air mata Di balik tragedi stadion kanjuruan Mengapa saya baru membahas Tentang tragedi kanjuruan ini Tidak pada awal-awal kejadian Karena saya menunggu Tentang Berita-berita yang valid ya Karena sangat berbahaya sekali Terutama Ketika kita menyampaikan sebuah berita Namun berita itu tidak benar Tentu saja akan Menyakitkan Hati para Korban yang ada di stadion ini ya Tentu saja saya Perlu menunggu berita yang valid Jadi disini Penggunaan gas air mata ini Untuk Melumbuhkan Supaya Orang yang akan menyerang Yang masuk ke dalam stadion itu Langsung tidak berdaya ya Sehingga mudah untuk Mengaturnya Namun mungkin disini Karena sudah Tidak terkendali Sehingga Penembakan gas air mata ini Mungkin berlebihan ya Namun secara aturan FIFA Tidak diperbolehkan Membawa gas air mata Kedalam stadion Namun ada berita ya Kemarin Itu benar atau tidak Senjata itu sudah Dititipkan di Luar stadion Namun Tidak tahu mengapa Kok sudah berada Di dalam stadion Dan ditembakkan Untuk Mengkondusifkan Keadaannya Namun ketika Gas air mata ini Sudah ditembakkan Ya seperti kita Terpapar Semisal kita menggunakan Aerosol Kayak Obat nyamu Yang semprot itu Itu apabila terkena mata Saja sudah Kesakitannya mata kita Apalagi ini Gas air mata yang 10 ribu kali Lebih Menyakitkannya Dan tentu saja Ketika ditembakkan itu Sangat tidak kondusif ya Karena Ingin menghindari Supaya tidak terkena Paparan set kimia ini Dan kemarin Ada berita bahwa Pintu dari stadion ini Ditutup ya Tidak tahu mengapa Alasannya Sehingga tidak bisa Keluar Para Pendukung ini ya Porter ini Dan ini ketika Digunakan saat Demonstrasi Terutama di Hongkong ya Pada tahun 2019 Disini para Demonstran sudah Mempersiapkan Alat Pendung kiri ya Karena sudah tahu Nanti pasti akan Ditembakkan gas air mata Sehingga akan Mereka melindungi Dari kepala Untuk menghindari Sebuah benturan Dan kacamata Supaya Mata itu Tidak terkena Paparan dari gas air mata Itu sendiri Adanya masker Supaya hidung itu Tidak Mengeluarkan landir Yang berlebihan Dan tidak Masuk ke paru-paru manusia Dan tentu saja Jaket dan Baju Hingga sepatu ini Untuk melindungi kulit Supaya tidak terkena Zet iritasi Ini Iritan Dan apa efeknya Bagi tubuh Ketika kita Terpapar gas air mata Karena setelah ditembakkan Itu kan Gasnya sangat banyak sekali Tentu saja langsung Di seluruh tubuh Akan terkena Secara bersamaan Pada mata Air mata akan Keluar secara lebih Dan adanya sensasi terbakar Pandangan menjadi buram Atau tidak jelas Sehingga musuh Atau orang yang terkena ini Tidak bisa Bergerak Tidak berdaya Untuk menyerang Dan adanya Kemerahan Ini untuk Respon dari mata Ketika ada set Asing yang masuk ke mata Dan pada hidung Tentu saja akan Keluar Lendir atau ingus Dan adanya sensasi terbakar Dan adanya pemengkakan Dan pada mulut Adanya sensasi terbakar Iritasi Sulit untuk menelan Dan luarnya Ilar Pada kulit Ada sensasi terbakar Dan adanya ruam Kemerahan Dan pada paru-paru Tentu saja akan sesak Batuk Sensasi tercekik Dan sesak nafas Dan yang lainnya Bisa pusing Mumpun muntah Bisa kita bayangkan Saat ada Kerumaran orang saja Kita akan kesulitan Untuk mendapatkan Oksigen Apalagi ditambahi Tembakan Kesair mata Asap dari gas air mata Itu akan Lebih banyak Dibandingkan Oksigen Sehingga orang akan Menghirup Gas air mata Itu sendiri Dan Bisa kita bayangkan Betapa Betapa bagaimana Orang yang ada di lokasi Itu merasakan Tentu saja Akan chaos Dan ini ada Beberapa cara Untuk mengurangi gejala Tentu saja Ketika kita terkena Z kimia itu Kita harus menghilangkannya Atau melarutkannya Supaya Hilang Kita bilas Namun Karena Hampir 10 ribu kali Lebih Lebih banyak Lebih kuat Saja Membutuhkan waktu yang Lama Supaya bisa hilang Z kimianya Dan ini ketika Ilustrasi Gas air mata Yang digunakan Ketika ada demo Untuk Membuat Pendemo itu Bubar Seperti ini Alatnya Seperti Hampir mirip Seperti pistol Lalu Gas air matanya Berbentuk Tabung Lalu Ditembakkan Ke udara Menuju Ke tempat Kerumunan Tadi Dan seperti ini Gambarannya Ini aja Sudah menggunakan Alat pelindung Namun Karena dia Sifatnya Asap Tentu saja Masih bisa Masuk Namun Jumlahnya Bisa Dikurangi Masuk Bisa kita Bayangkan Pada penggunaan Ketika Perang saja Masih menggunakan Masker Begini Banyaknya Untuk Mensaring Partikel itu Supaya tidak Masuk Ke dalam hidung Dan apabila Kita berada di lokasi Tentu saja Para pendukung ini Tidak Tidak Mempersiapkan Itu ya Karena tidak akan Mengetahui bahwa Pada akhirnya Akan jadi tragedi Stadion Kanjuruan Ini Dan saya Mencari Informasi Di aplikasi Twitter ya Atau website Twitter ini Masih banyak sekali Berita-berita Yang terus Di update Tentang Tragedi Kanjuruan Ini Dan tentu saja Beritanya ini Sudah Hingga ke Mancanegara Ya Di waktu Konferensi Persemarin Tentang Tragedi Kanjuruan Dan ini Ada yang Memposting Tentang Tragedi Kanjuruan Ini Pada pintu 13 Seperti Kuburan Masal Karena Orang berkurumun Pada Pintu ini Ingin keluar Ya Berusaha untuk Ingin keluar Seperti Supaya Menghindari Paparan Dari Set kimia Gas air mata Tadi Dan pada Akhirnya Karena berkurumun Pada satu tempat Dan Ada yang Terinjak-injak Karena pada Pengen keluar Semua Pengen Menyelamatkan Diri Ada juga Yang Meninggalkan Terinjak-injak Tadi Dan Ada yang Kekurangan Oksigen Dan ini Ada Aksi Untuk Seribu Atau berapa Untuk berdoa Bersama Menyalakan Lilin Ini Ini merupakan Aksi Berbunyi Terhadap Ragedi Kanjuruan Bisa kita Bayangkan Ini saat Terjadi Ragedi Kanjuruan Yang berada Di dalam Stadion Seperti ini Stadion Ini Atasnya Atapnya Terbuka Namun Apabila Jumlahnya Segini Banyaknya Tentu saja Kita tetap Kesulitan Untuk mendapatkan Oksigen Yang cukup Untuk udara Yang segar Apalagi Tambahin Lagi Tembakan Atau Paparan Gas Air Mata Tadi Itu saja Kita Kesulitan Untuk Pernapas Ada Lagi Yang Membagikan Foto Tentang Lokasi Dari Tragedi Kanjuruan Ini Ada Berita Yaitu Presiden Kita Akan Memberikan Santunan 50 Juta Untuk Keluarga Korban Tewas Tragedi Kanjuruan Ini Ada Lagi Dari Fans Bayer Munson Memberikan Simpati Kepada Kita Yaitu Dengan Menuliskan Lebih Dari 100 Orang Meninggal Karena Tragedi Dan Lokasinya Di Kanjuruan Ini Ilustrasi Ketika Di Pintu 13 Harusnya Pintu 13 Ini Muka 15 Menit Tandingan Selesai Apa W Wildlife Tidak Tau Ada Tuan Lagi H Selesai Tika Tidak ya Allah ya Allah bencana ya kita bisa langsung keluar untuk menyelamatkan diri seharusnya apabila ada berita tentang pintu itu ditutup tentu saja tidak perlu untuk menembakkan gas air mata ya karena tidak mungkin orang yang berada di dalam ini akan kabur ya tentu kita bisa menggunakan cara yang lain supaya orang yang berada di dalam ini kondusif ya ini ini ada banyak sekali dukungan dari pihak luar ya itu dengan beberapa detik of silence ya yang merenungkannya mengheningkan cipta untuk menghormati para korban yang meninggal saat tragedi ganjuruan ini ya dan Liverpool juga mengadakannya juga dan Bayar Munchen juga dan ada juga yang Barcelona juga mengheningkan cipta untuk korban tragedi ganjuruan ya karena jumlahnya itu sangat banyak sekali ya karena satu nyawa itu sangat berharga di sini ada Army Indonesia yang galang dana menembus 420 juta itu sangat banyak sekali ya tentu saja kesolitan ini harus selalu dibangun ya supaya ketika terjadi bencana yang lain itu kita bisa saling membantu ya ini ada berita luar ya yang memberitakan langsung di stadion ganjuruan ya tentu saja karena habis terjadi tragedi banyak sekali yang rusak ya penggunanya banyak sekali yang rusak ini yang ada di berita ya tentang efek gas air mata dan manajemen emosi nah harusnya karena sudah tertutup itu bisa diatur ya karena kita bisa langsung tahu apabila ada yang rusuh itu bisa langsung diamankan kecuali pintu itu terbuka ya tidak dibenarkan juga ya menggunakan gas air mata itu masih banyak lagi cara yang lain ini banyak sekali dukungan tentu saja dukungan moral ya pada para korban kita bayangkan saat tragedi ya ada yang tertendang ada yang terpukul ini yang ada di kita luar negeri ya kalau kita bayangkan ketika kita berada di dalam stadion dan terkena gas air mata kan sangat sakit sekali ketika kita terkena paparan jet kimia tersebut dan kita cenderung ingin menyelamatkan diri ya untuk mencari oksigen yang bagus dan menanganan dari safimian tadi ini dukungan dari luar ya ini ada gas air mata yang ditembak gas air matanya di tempat gas air matanya ditembak gas air mata yang ditembak gas air matanya ditembak ini ada aksi seribu lilin yang tadi ya oh ini di Mataram aksi seribu lilin bisa kita bayangkan disini korbannya mulai dari dewasa hingga anak-anak ya tentu saja anak-anak ini akan menjadi generasi penerus Indonesia harus diselamatkan dan semoga kedepannya bisa lebih terstruktur lagi ya mulai dari regulasi dari sisi pendukung harus lebih kondusif lagi ya dan ini selamat menikmati selamat menikmati tentu saja apabila merayakan ulang tahun di stadion itu menunjukkan bahwa stadion di Indonesia itu sudah sangat kondusif sekali ya saat ini namun mereka tidak membayangkan bahwa akan terjadi tragedi seperti itu ya dan semoga para korban yang terkena dampak dari tragedi ini bisa selalu tabah ya dan itu saja yang saya sampaikan berita seputar tragedi kanjuruan ini apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe apabila ingin request topik-topik yang lain mungkin bisa tulis di kolom komentar ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati